Selamat pagi di Amerika, selamat sore di Belgia, dan selamat malam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kembali di Zoom Meeting WFM. Kali ini kita akan mendapat pengajaran dari pembicara kita, Pastor Rita Wenge yang akan membawakan tema Hidup Merdeka. Oke, sebelum kita memulai acaranya, kita buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bahwa kami yang di surga, dimulakanlah namamu. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami telah memberikan kemerdekaan dari penjajahan. Ya Tuhan, lancarkanlah juga acara ini, hindarkanlah kami dari segala gangguan teknis, ataupun yang daripada si jahat. Ya Tuhan, Bapak kami, senantiasa bimbing kami dengan roh kudusmu, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firmanmu yang akan disampaikan hambamu, Ibu Pastor Rita Wenge. Ya Tuhan, dalam nama Putramu, Yesus Kristus, tutup bungkus kami. Haleluya, amin. Silahkan, Bu Rita. Terima kasih, Bro Agus. Terima kasih, Bu Linsi, untuk kesempatannya bisa berbagi dengan teman-teman WAF. We are for Murtadin. Dasyat banget. Ini sudah kedua kali ya, saya menjadi pembicara di sini. Senang banget. Salam, apa kabar semuanya, teman-teman di sana? Salam, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik Bu. Puji Tuhan, baik Bu. Luar biasa, satu grupnya dan seorang. Waduh, terima kasih nih. Saya senang sekali dengan suara-suara yang sangat antusias ya, karena saya orangnya juga antusias selalu nih. Udah antusias selalu, rame pula ya. Aduh, Bu Linsi itu sampai apal sama saya. Salam sehat, Pak Jiriana. Salam channel, Bu. Dari Kastori, Bu. Waduh, dasyat nih suara-suara yang menggelegar di udara, membuat iblisnya sudah keder ini. Amin. Belum bertanggur, udah menang nih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini, saya dikasih tema oleh teman-teman WAF, yaitu hidup merdeka. Puji Tuhan. Kata merdeka, kita akan belajar bersama apa sih sebenarnya hidup merdeka itu. Merdeka dari hal apa saja kah kita ini sebenarnya yang harus kita bisa dapat dari percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, ini saya mau tanya dulu dengan Ibu Linsi, Sani, punya waktu berapa ini? Modsnya Agus, Bu. Modsnya Agus. Berapa menit, Gus? Aku bisa sharing, biar nggak bablas gerak. Oke, nanti kalau sekitar satu jam lah, Bu, cukup lah. Oke, nanti ada tanya-jawab atau ada sharing-sharing lanjutan atau tidak? Oke, setelah tanya-jawab, kita mungkin akan tutup dulu dengan doa. Setelah itu kita baru Q&A ya, Bu, ya? Oke, 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 kita lanjut. Terima kasih Pak Agus yang luar biasa. Dalam bahasa, dalam arti di, apa, dalam arti di kamus KBBI, merdeka artinya bebas. Ya, merdeka artinya apa? Bebas. Merdeka artinya apa? Tidak terkena atau lepas. Merdeka artinya apa? Tidak terikat. Amen. Kalau yang namanya bebas, berarti kita bebas dari perhambaan, kita bebas dari penjajah, kita bebas dari hutang-hutang dosa, kita bebas dari hukuman mati di salib, kita bebas dari rajaman batu, kita bebas dari pada apa? Daripada neraka. Kalau kita benar-benar mau memaknai arti merdeka itu sendiri. Merdeka yang sesungguhnya adalah di saat kita percaya sungguh-sungguh sebagai Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tapi bukan hanya cukup percaya, tidak hanya cukup dibaptis, tidak cukup hanya baca firman Tuhan, tidak cukup hanya merenungkan, tapi ada hal yang lain yang perlu kita lakukan supaya kita benar-benar hidup merdeka dari cengkeraman dan penjara-penjara dosa. Yuk kita baca yuk di Yohanes 8, ayat 30 sampai 36. Apakah Bro Agus bisa sharing screen firman Tuhannya di Yohanes 8? Bentar, bentar. Oke, bentar ya. Yohanes 8? Ayat 30 sampai 36. Kita mau belajar bersama tentang kebenaran yang memerdekakan. Haleluya. Apakah ada volunteer yang mau membaca atau Mas Agus bisa membacakan untuk kita semua? Bentar, bentar. Oke, masih ketutupannya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi mereka, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Firman yang luar biasa. Benar, teman-teman semua. Nah, kita mau belajar, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, teman-teman waf lakukan, kita semua lakukan, agar memperoleh kemerdekaan yang sejati itu. Kemerdekaan yang dikatakan Tuhan, yang di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, di sini pertanyaan apakah kita benar-benar merdeka atau kemerdekaan kita cuma abal-abal saja? Ya, seperti bangsa Indonesia sekarang, kemarin baru memperingati 17 Agustus kemerdekaan kita. Tapi sebenarnya banyak bangsa Indonesia masih terpenjara oleh paradigma dan kehidupan menjadi seorang budak. makanya di Indonesia masih ada yang namanya kuk perhambaan, menganggap orang yang bekerja di rumah tangga, baby sister itu adalah orang-orang apa, hamba yang tidak berguna. Merendahkan orang-orang yang bekerja di toko, tukang bersih, tukang bersih-bersih jalanan, tukang sampah, yang koki masak, itu seolah-olah tidak berharga di mata orang-orang Indonesia atau kerjaan yang rendah sekali. Tapi di sini saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan, kita tidak boleh menganggap orang lain itu menjadi hamba orang lain, hamba atau hamba kita sendiri, atau merendahkan. Pekerjaan saya cuma pembantu rumah tangga, kok bukstok? Kalau pekerjaan kita seorang pembantu rumah tangga, apakah kita lebih rendah daripada presiden yang sekarang sedang duduk di rumah putih? Enggak. Kita semua adalah orang-orang yang sama kedudukannya, sama harkat dan martabatnya, baik di mata Tuhan, juga di mata dunia. Jadi teman-teman di sini semua, jangan pernah merasa kecil hati, atau merasa rendah diri, karena bekerja menjadi tugas parkir, atau yang kerja di rumah tangga, atau yang cuma penjaga toko, atau sales boy, atau yang tukang masak, tidak ada pekerjaan yang dapat merendahkan harga diri kita. Pekerjaan apapun, itu sama. Kita harus menghargai, terutama adalah orang-orang yang bekerja di rumah tangga. Karena apa? Mereka punya kerjaan sama seperti yang kerja di kantor, hanya tempat yang berbeda. Mari kita belajar kembali di ayat yang tadi kita sudah baca, di ayat 30. Apa dan bagaimana harus kita memperoleh kemerdekaan itu? Yang pertama adalah percaya kepadanya. Di ayat 30 tadi kita baca, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, masalahnya ini sekarang adalah apakah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Apakah kita percaya dengan segenap hati, pikiran, perbuatan kita bahwa dia adalah Tuhan? Banyak kita di Indonesia lebih percaya kepada manifestasi roh jahat. Kalau ada orang kerasukan roh macan, terus mengaum-ngaum, kita percaya, dia kemasukan roh macan. Atau kalau ada orang kerasukan dengan Dewa Dewi atau Nyi Rorokidul atau Nyi apa, kita lihat, waktu dia ngomong kita dengar, wah kita langsung percaya. Tapi masalahnya kadang, dan ini banyak yang terjadi, di saat Tuhan bermanifestasi di bumi menjadi manusia, kita tidak ada yang percaya. Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Kadang kita lebih percaya Iblis eksis di bumi dibanding Tuhan Yesus Kristus eksis di bumi. Nah ini teman-teman, kita banyakkan masih bertanya-tanya, kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus? Why? Nah jika teman-teman wah ditanya, kenapa sih kamu percaya Tuhan Yesus? ada banyak sekali firman Tuhan, ada banyak sekali ayat-ayat yang mendukung, kenapa kita mesti percaya akan Tuhan Yesus? Kita buka yuk. Apakah saya bisa minta tolong, Bro Agus, kita buka di Yohanes 3. Ya bentar ya. Atau mungkin Bu Maya mau gantikan? Oke, Yohanes 3 ya Bu ya? Masih kokos. Masih kokos. Udah-udah Bu, udah kokos. Bumaya. Yohanes 3 ya? Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 36. Ya. Silahkan dibaca Bu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat 36 Bu. Loncat ke 36. Di dalam bulu umum, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya. Ini hanya dua ayat yang kita tampilkan. Mengenai mengapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dunia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang tanpa kita sadari, yang menjadi Tuhan kita bukanlah Tuhan Yesus Kristus, tapi yang menjadi Tuhan kita adalah uang. Yang menjadi Tuhan kita adalah anak kita. Yang menjadi Tuhan kita adalah apa harta, benda, kekayaan kita. Jadi di saat barang itu hilang, di saat apa yang kita Tuhankan itu direndahkan, kita bisa marah berat. Kita belajar bagaimana jika ada dari iman sebelumnya, kalau sesuatu itu menyinggung sedikit saja, itu langsung rame. bisa demo berjilid-jilid. Karena apa? Karena mereka sendiri pun enggak tahu apa yang mereka Tuhankan itu. Karena kebanyakan kita membela Tuhan, bukan Tuhan yang membela kita. Kalau kita membela Tuhan, waduh Tuhan ketawa dari atas. Lah yang ciptakan kamu saya, kok kamu bela-bela saya ini gimana sih? Aduh, kurang berkuasakah aku, kata Tuhan. Kurang kuatkah aku, harus kamu yang turun tangan. Aduh, enggak merdeka mereka. Bersyukur teman-teman, waduh di sini adalah teman-teman yang merdeka. Tidak harus goyang-goyang pager untuk membela Tuhan. Tidak harus berjilid-jilid demo untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi teman-teman sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya. Siapakah anaknya? Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita bebas dari neraka. Haleluya. Ada amin, teman-teman semua. Betapa dasyatnya. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan lain atau Nabi siapapun yang dapat menjanjikan ini kepada saya dan saudara. Tidak ada. Semua pasti janjinya mudah-mudahan. Kata mudah-mudahan adalah bisa ya, bisa, tidak. Yang kedua, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Setelah kita percaya akan nama Yesus, yang harus kita lakukan yaitu apa? Tetap di dalam firmanku. Tetap di dalam firman Tuhan. firman Tuhan berkata orang yang mendua hati tidak pernah tenang hidupnya. Amin. Nah, kita mau belajar. Arti kata tetap. Kata tetap dalam kamus KBBI adalah selalu berada, dalam kurung, tinggal. Kedua, arti kata tetap tidak berubah. Jangan pagi kacang, sore tempe. Tidak berubah ya. Tetap sama ya. Jangan pagi tahu, besok rujak. Nah, itu berubah. Tidak berpindah. Tidak beranjak. Tidak putus-putusnya. Sudah pasti atau tentu. Dalam kata tetap dalam firmanku, berarti kita semua, saya dan saudara, harus mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan meluarkan kata-kata kotor. Banyak itu jangannya. Tapi kalau orang Jawa, jangan itu artinya makanan. Jangan tewel. Jangan tempe. Jangan ayam. Jangan salah ya. Nanti, nanti waktu kita datang di rumah orang, ini jangan tempe. Ah, ini 10 perintah Allah nih. Bukan. Jangan salah mengerti. Jadi, di saat Tuhan bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasih dirimu sendiri. Kalau kita mengasih sesamamu manusia, kita jangan pernah membenci kepada siapapun yang membenci kita. baik itu kepada orang tua kandung kita, baik kepada kakak adik kita, baik kepada teman-teman kita, baik kepada siapapun yang membenci atau menolak kita, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita tidak punya kuasa, kita tidak punya otoriti lagi untuk membenci orang lain. Karena apa? Otoritas kita dalam hidup ini sudah dibawa otoritas kerajaan Allah. Kalau yang namanya otoritas kerajaan Allah, kita dibawa sistem kerajaan, jangan ngeyel. kalau dikasih tahu, kalau ada orang yang marah sama kita. Dasar kamu, Kristen, nggak jelas gitu kan. Haleluya, haleluya. Nggak usah balik marah, goyang-goyang pager, jangan. Berkati mereka. Kita berkati. Oh ya, puji Tuhan. Saya mendoakan kamu ya, agar kamu dilawat oleh api roh kudus. Kalau dilangsung, cuih! Wah, bersyukur! Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang dianihaya oleh karena nama Tuhan Yesus. Berbahagia. Bagi teman-teman waf, yang sekalipun ditinggalkan oleh orang tua, oleh siapapun keluarga, membenci, bahkan dicoret namanya dari akte, lahir mungkin dari kartu keluarga. Percayalah, engkau adalah warga kerajaan Allah. Karena namamu tercatat dalam keluarga besar, kerajaan Allah. Haleluya. Ada amin, teman-teman. Amin. 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 Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah tawar hati. Tetap di dalam firman Tuhan. Kenapa? Kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh, berakar, berbuah. Dan buah kita, yaitu apa? Buah roh. Kita di dalam mengikuti Kristus, kita harus berbuah. Jangan cuma habis percaya Yesus, terus kita gak ngapa-ngapai. Yang penting sekali percaya. Tetap percaya. Selama-lamanya percaya, nanti masuk surga. Benar. Tapi kalau hidup kita, setelah percaya Yesus, tidak hidup sungguh-sungguh. Percaya Yesus masih jatuh bangun dalam dosa free sex, itu tidak akan masuk surga. Please, deh. Percaya Yesus masih suka mencuri, masih suka memukul pasangan, atau masih suka membenci, masih suka mendendam. Please, deh. Jangan berharap kita ada di surga dengan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan juga tidak akan, Bapak di surga tidak akan mengampunimu. Jangan rugi Bapak Ibu melepaskan pengampunan untuk orang lain. Karena kalau kita mengampuni orang lain, yang untung itu kita sendiri. Bukan orang lain. Kalau kita melepaskan pengampunan, yang mendapat keuntungan besar adalah diri kita sendiri. Mungkin orang berkata, bodoh sekali kamu. Ngapain mengampuni orang yang menyakiti kamu? Ngapain mengampuni ABCDEFG? Rugi kamu. Bila perlu, sampai kamu masuk kubur, bahkan bangkit lagi pun. Jangan diampuni. Rugi. Mereka menyakiti begitu sakit. Percayalah bahwa pengampunan itu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, karena pengampunan itu, kita semua diselamatkan. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti, yang menolak kita, yang untung kita. Karena apa? Dengan kita mengampuni, kita bebas dari rasa sakit hati. Kita bebas dari sakit penyakit. Kita bebas dari stres. Kita bebas dari apapun juga. Kita merdeka. Dari perbudakan rasa kekecewaan. Dari penjara sakit hati. Kita dilepaskan. Jadi, teman-teman, setelah kita percaya, kita harus hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita berakar. Di dalam ayub, ayub 8, ayat 11, berkata, ayat 8, ayat 11, berkata begini. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi, kalau tidak dirawah? Atau mensiang bertumbuh subur, kalau tidak di air? Itu artinya apa? Dapatkah spiritual kita ini, pengenalan firman kita ini bertumbuh, kalau kita tidak berada di dalam komunitas yang benar? Di dalam pengenalan firman yang benar? Di dalam sebuah pengembalaan yang benar? Karena apa? Karena seperti pohon, seperti pandan bertumbuh tinggi, seperti spiritual kita ini, juga harus bertumbuh tinggi, bertumbuh dewasa. Usia yang tua, bukan berarti dewasa. Usia yang muda, bukan juga anak kecil. Tapi, kedewasaan adalah proses. Kedewasaan adalah proses. Kita baca yuk di Masmur 1, ayat 1-3. Apakah bisa, Pak Agus, atau Ibu-Ibu yang menjadi volunteer hari ini, membacakan firman Tuhan Masmur, ayat 1-3? Masmur 1, ya Bu? Ya, silahkan Bu. Masmur 1, ayat 3 ya? Ayat 1-3, Bu. Oke. Masmur 1, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemo'oh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Haleluya. Dasyat banget kan firman ini. Di saat kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, makanya firman Tuhan tadi di ayat 31 berkata, tetap dalam firmanku. Nah, kita itu kalau tetap di dalam firman Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Masmur 1 ayat 3 tadi, kita, yaitu dikatakan, iya, saya dan saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang saya dan saudara perbuat, akan berhasil. Tambahin, beruntung. Weh, dasyat kan firman Tuhan? Di saat kita dekat dengan firman Tuhan, di saat kita tetap di dalam firman Tuhan, maka kita akan berbuah. Yuk kita buka buah. Apa saja sih Ibu Rita yang saya bisa dapat di saat saya tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita buka Galatia 5. Ya, silakan Ibu, Ibu, atau Bapak. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5. Ayat berapa Ibu? 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini adalah buah yang kita hasilkan dari tetap dalam firman Tuhan. Kalau kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, maka buah yang kita hasilkan adalah kita menjadi orang-orang yang penuh kasih. Kita menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Kita menjadi orang-orang yang penuh damai sejahtera dan membawa damai. kita menjadi orang-orang yang sabar, kita menjadi orang-orang yang murah hati, kita menjadi orang-orang yang baik, kita menjadi orang-orang yang setia, kita menjadi orang-orang yang lemah-lembut, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan penguasaan diri. Sembilan dua roh. Kalau kita percaya Yesus, kita masih suka marah-marah. Kita susah mengampuni. Berarti kita belum tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, orang yang bicara sama kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Kita dalam firman Tuhan, kita pasti penuh dengan kesabaran. Kalau kita penuh kesabaran, kita penuh kemurahan. Kita menjadi orang yang tidak mudah dipancing oleh apapun. Saya mau kasih contoh ya. Saya ini, ya Karini ya, contoh kita berdua ya. Seperti saya dengan best friend saya Karini ini. Puluhan tahun bayangkan dari 2001 bersahabat, apakah kami tidak pernah salah paham? Sering. Apakah kami tidak pernah berantem? Sering. Apa kami tiga sekawan? Ini kami. Dalam persahabatan kami ini, kadang kami memiliki salah paham. Kalau sudah salah paham pasti ada yang ngambek. Didiumin lama gitu. Tidak dihubungin, tidak ditelepon satu dengan yang lain. Tapi satu waktu Tuhan izinkan suatu peristiwa terjadi, kami ketemu lagi. Kalau saat itu kami bukan orang Kristen yang dewasa dan masih menyimpan dendam, pasti di saat teman kami ini datang lagi kita akan bilang, hmm, sekarang lu cari-cari gua. Itu pasti ada maksudnya. Tapi kalau kita di dalam firman Tuhan, sekalipun mungkin kita saling menyakiti dalam kata-kata, kita tetap merangkul. Di saat disapa, kita tetap welcome dan kita bertanya, apa kabar? Seperti kita dengan orang tua kita, sekalipun mereka mencari kita dengan motivasi apa saja, tetap dijawab. Seperti kami berdua dengan Karini ini, di saat disapa, kita saling menyapa, tetap menjadi sahabat yang baik. Satu susah, satunya menolong. Satunya susah, satunya jatuh, yang satu mengangkat. Kesedihan Rini adalah kesedihan saya juga. Kalau dia menangis, saya juga menangis. Jadi, apapun yang menjadi pergumulan atau masalah, di saat dia bilang, Rit, bisakah kamu menolong? Saya langsung menolong. Kalau saya tidak di dalam Tuhan, saya akan bilang, buat apa nolongin kamu? Udah nyakitin hati, udah pergi lama-lama, datang lagi pula. Prek! Kalau saya tidak di dalam Tuhan, saya pasti melakukan hal seperti itu. Tapi karena saya di dalam firman Tuhan, tetap di dalam kasih Tuhan. Karini juga tetap di dalam kasih Tuhan. Mau salah paham dan sehebat apapun perdebatan kita, kita kalau ketemu, tetap saling baku sayang, saling merangkul. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat teman cuma sebatas teman. Tapi saya melihat Karini ini adalah seperti firman Tuhan. Ada sahabat yang lebih daripada saudara. Nah, ini dia. Ini sahabat saya. Sahabat yang lebih daripada saudara. Benar. Jadi, di saat kami dirantau, kami menjadi teman, bukan cuma sekedar teman, jadi keluarga. Suka, duka, kami tanggung bersama-sama. Tertawa bersama, nangis bersama, pelayanan bersama, nongkrong di mana-mana, kalau setelah pelayanan. Kalau di dalam, di saat kami di dalam gereja, kami menjadi orang yang tidak saling kenal. Karena masing-masing punya, apa, mengembalakan. Karini mengembalakan, saya mengembalakan. Kami itu kalau di gereja, kelihatannya tidak seperti sahabat. Jadi, orang tidak pernah tahu bahwa kami tiga bersahabat sampai suatu peristiwa terjadi. Nah, di saat itu peristiwa terjadi, orang baru tahu, oh, ternyata ini sahabatnya Rini. Oh, ternyata Rini ini dengan Rita ini bersahabat dengan orang ini. Jadi, kami itu setelah ada satu peristiwa, orang gereja baru mengetahui bahwa kami sahabat karib. Karena kami ketemuannya di luar. Jadi, setelah gereja, ngobrol-ngobrol di luar. Jadi, setiap hari ngobrol bertiga di telpon. Nah, seperti itu. Di saat kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh menaruh dendam atau sakit hati kepada siapapun yang mungkin telah melukai hati kita. Saya mau ceritakan ini supaya apa. Ini menjadi kesaksian. Saya puji Tuhan hari ini sahabat saya, kakak saya, saya panggil dia adalah kakak, karena saya menganggap dia seperti saudara kandung saya. Jadi, kali ini saya anggap dia sebagai kakak, nah seperti ini. Kita bisa ketemu lagi, kita sering ngobrol di telpon, kita bersapa. Nah, di dalam firman Tuhan juga, kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh di dalam Tuhan, firman Tuhan tetap ada dan kita Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia, maka akan lahir buah kelemah-lembutan. Kalau dulu, kita mungkin tidak lemah-lembut ya. Kalau ditanya, apa kabar? Ya, kamera saya baik-baik saja. So, what? Gitu loh. Nah, itu kita tidak lemah-lembut ya, teman-teman. Suara yang seperti saya, bukan berarti suara yang tidak lemah-lembut. Kalau suara saya lemah-lembut, kan saya kayak bencong. Halo, apa kabar? Bapak-Ibu sudah makan atau belum? Mereka tidak cocok ya. Tidak menjadi diri saya sendiri. Ya, Bapak-Ibu. Jangan pernah menjadi seperti orang lain atau berusaha menjadi seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri yang diubahkan oleh firman Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan serupa dan segambar dengan Ibu Linsi atau Ibu Maya. Jangan. Karena Ibu Linsi dan Ibu Maya nyala manusia biasa. Tapi, teman-teman, wow, harus serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh, saya ini cantik. Saya ini enggak cantik ya. Saya ini jelek. Terus dia itu rambutnya lurus. Bodinya bagus. Berhenti. Berhenti membandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Dengan orang lain. Apapun, teman-teman wow, hari ini you are handsome and beautiful as you are. Kamu adalah orang-orang yang cantik, yang manis, yang ganteng, yang luar biasa, yang diubahkan oleh firman Tuhan. Jadilah dirimu sendiri yang sudah diubah dan dibahari oleh firman Tuhan. Seperti saya. Orang kalau melihat saya dari jauh, mendengar suara saya yang cempreng ini, kadang orang langsung menghakimi iduh, burita, suaranya sudah kayak halilintar, kencang sekali. Kalau tanya sangat antusias banget. Beh, benci, cik, cik, cik. Pernah saya dulu dikitukan orang. Tapi apa yang terjadi? Di saat orang yang membenci saya ini diam-diam coba mengenali pribadi saya. Akhirnya dia menjadi sahabat saya juga. Akhirnya menjadi dekat dengan saya. Mereka yang membenci saya karena suara saya, mereka langsung bilang apa? Maafin saya ya, Kak Rita atau Burita. Saya dulu benci sama kamu. Kalau dengar suara kamu yang cempreng kayak halilintar itu, saya kesel banget. Ini orang kok noisy banget. Ribut banget menurut mereka. Tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah berkata, apakah saya harus bunuh diri saya gara-gara kamu tidak menyenangkan suara, suara saya yang tidak menyenangkan kamu? Apakah saya harus mati gara-gara saya tidak seperti kamu? Tapi saya berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur teman-teman semua. Dengan suara kita yang khas. Jangan dibuat-buat. Jadilah dirimu yang sebenar-benarnya kamu di dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Yang terakhir, bagaimana cara atau apa yang kita lakukan agar kita memperoleh kemerdekaan hidup, yaitu apa? Kita menjadi murid Kristus. di sini semua sudah menjadi murid Kristus. Amen. Amen. Wah, dasyat ini murid-murid Kristus. Amen. Kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan, kita ubah dulu paradigma kita. Jangan kita berpikir hamba Tuhan orang yang bergelar pendeta. Bukan. Kalau semua gelar hamba Tuhan yang digelarkan itu hanya pendeta, berarti yang bukan pendeta hambanya siapa. Ayo. Emang hamba setan? Enggak kan? Pasti kita semua adalah apa? Hamba-hamba Tuhan. Yang namanya juga hamba. Kita menghamba kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen. Nah, yang terakhir adalah kita baca tadi di Yohanes 8.30. Saya mau baca di ayat yang ke... Kita harus menjadi murid Tuhan. Yohanes berapa, Ibu? Tadi di Yohanes, tetap tadi kita Yohanes 8.30.36. Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Ayat? Sebentar, Ibu. Nah, di ayat yang ke-31. 31. Yohanes 8.30. Yohanes 8.31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Amen. Tadi kita belajar tetap dalam firmanku. Kemerdekaan berikutnya adalah menjadi murid. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar menjadi murid Kristus atau muridnya yang lain? Kita mau belajar hari ini adalah saya mau bertanya apa saja sih tugas-tugas murid? Nah, kita kan harus tahu nih sebagai murid. Kita kan murid Kristus. Nah, kita juga kan mesti tahu tugas murid itu apa. Ada yang bisa menjawab saya tugasnya murid? Belajar, Bu. Wah, pinter. Seputin belajar. Ada lagi? Oke. Selain belajar? Merjain tugas. Merjain tugas. Mantap, tenang. Semua jawaban tadi adalah benar. Sebagai murid, tugas murid adalah yang pertama memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Saya ulangi. Tugas murid adalah memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, yang ketiga, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan PR. Benar? Itu tugas murid. Benar, Bu. Amin. Nah, tugas inilah yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Nah, tugas kita adalah memahami dan mempelajari apa? Firman Tuhan. Saya salut banget sama Bu Linsi dan teman-teman ini tiap hari ada doa pagi. mereka mempelajari, memahami firman Tuhan. Diberikan materi-materi pengajaran oleh Bu Linsi. Bu Linsi dan teman-teman Bu Maya dan mengundang para tamu-tamu pembicara untuk apa? Melengkapi semua teman-teman murtadin ini. Teman-teman waf yang dasyat dan luar biasa ini. Saya salut banget. Saya selalu ngikutin di YouTube walaupun saya gak ngikut langsung live tapi di saat saya renggang saya nonton kadang nonton debatnya Bu Maya wih kalau Bu Maya, Bu Linsi udah debat itu rasanya tuh yang nonton itu kelepar-kelepar. Gak tahan. Ya, langsung darahnya mendidih. Langsung mereka tekanan darahnya tinggi gitu yang debat dengan mereka ini. Karena mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa. Punya hati yang mengajar luar biasa untuk teman-teman waf di sini. Ya, dimana kita setelah kita membaca memahami firman Tuhan sekarang kita mengerjakan tugas. Di dalam firman Tuhan disebut apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar dan melupakan tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Ya, jangan cuma ada orang cukup lah kita berdoa di Zoom aja. Sudah enough, cukup. Kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Yang penting firman hanya untuk saya, saya, dan saya. Jangan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Firman ini kita bagikan kembali kepada orang lain. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita diminta untuk apa? Menginjil. Menginjil, yaitu menceritakan injil kerajaan Allah kepada orang lain. dimana di Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam injil, karena injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. firman ini mengatakan bahwa sebab kita semua para murid-murid Kristus, teman-teman waf adalah mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam injil. Karena injil adalah kekuatan Allah. Makanya setiap kali kita berdoa, kita menggunakan firman Allah. seperti saya, di saat kali saya berdoa, saya selalu memperkatakan firman, di mana saya menjadi ayat favorit saya adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang mengasih dia. Firman Tuhan berkata bahwa apa, segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu firman Allah. Dikatakan firman Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah di saat kita memperkatakan firman itu kepada diri kita, firman itu hidup dan menguatkan kita. Di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, kita berkata, Tuhan engkau yang kaya rela jadi miskin agar di dalam kemiskinanmu aku menjadi kaya. Miskin bukan berarti dalam arti cu tidak punya harta benda, tapi miskin dalam damai sejahtera, miskin dalam pengampunan, miskin di dalam perkataan-perkataan berkat untuk orang lain yang keluar dari mulut kita hanyalah perkataan negatif, perkataan yang mengutuk, perkataan mengintimidasi. itu juga miskin dan juga miskin pengetahuan akan firman Tuhan. Di sini kita berkata, Tuhan, engkau yang kaya rela jadi miskin agar di dalam kemiskinanmu aku menjadi kaya. Semua hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan berikan kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kekayaan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan. jadi jika ada masalah tidak buru-buru ngambil keputusan. Dipikirkan dulu, didoakan dulu, kalau mau marah, jika ada orang yang menyiram muka kita pakai air, biasanya kita langsung marah, nunjuk-nunjuk langsung bilang soh, what gitu loh, kita dengan tenang, kita dengan dia menatap orang itu dan cuma senyum-senyum. Wah, Anda sukses menjadi orang yang sabar. Jika disenggol sepeda motor kita, kita terjatuh. Dulu saya pernah di Bandung jalan sama Lut, waktu itu baru selesai ketemu dengan Karini, dengan Kak Jerry, mau pulang. Kami waktu itu mau ke rumahnya kakaknya Lut di asrama tentara. Pas kita lagi mau masuk pintu gerbang ditabrak, juder. Wah, waktu itu yang nabrak, karena kita pas di depan pagarnya asrama tentara, itu orang yang nabrak kita langsung tersungkur minta maaf. Apun, Pak, dipikir mungkin kita tentara. Jadi, mereka mungkin mau hampir digebukin di dalam kepala mereka. Mati, kita digebukin para tentara ditendangin. Dipok, Pak. Padahal, terus habis itu kita berdua memang jatuh. Kita angkat merah lagi, terus kita tanya ke mereka, kamu baik-baik saja. Mereka tuh lihat kita sambil antara takut, mungkin bingung ya. Kamu baik-baik saja. Bukan mereka tanya ke kita, kita tanya ke mereka. Kamu baik-baik saja. Mereka jawab, iya, saya baik-baik saja. Oh, yaudah, hati-hati ya di jalan. Udah, gitu saja. Kita cerita sama kakaknya Lut. Wah, untung dapat Lut sama Rita. Kalau dapat saya, udah saya pok-pah, dulu saya lepaskan. Tapi itulah hukum kasih. Kalau kita disakiti, kalau kita dilukai, kita memberkati. Itu kata Paulus. Jadi teman-teman, bagaimana mengaplikasikan setelah kita baca firman Tuhan, tadi buah-buah roh kita aplikasikan. Jika anak kita memecahkan piring dan gelas di rumah kita, jangan langsung dimarahin. Barang masih bisa kita beli. Tapi kalau hati anak-anak kita retak dengan perkataan dan kata-kata kita kasar, susah kita dapati. Saya belajar itu. Saat anak-anak tidak bisa kerja PR atau kerja pekerjaan pelajaran di rumah mereka, jangan berkata bodoh sekali kamu, kerja ini aja gak tahu. Perkataan kita yang negatif ini, itu akan hidup di dalam hati pikiran anak kita. Bodoh sekali kamu, makanya kerja, belajar dari sekolah. Perkataan bodoh itu akan merasuk dia dan setiap kali dia kerja PR, dia mengerjakan pelajaran sekolah. dia gak bisa mikir karena apa. Dia merasa mengadopsi perkataan bodoh itu dalam diri dia dan berkata saya kan bodoh jadi saya gak tahu gimana kerja PR. Saya kan bodoh makanya gak naik-naik kelas. Saya kan bodoh makanya gak bisa apa-apa. Nah itu kita harus bertobat. Jangan lagi mengatakan bodoh, tolol. jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Kalau dia tidak bisa membaca firman Tuhan dengan baik, jangan langsung kita hakimi makanya bodoh, baca aja gak tahu, sekolah lagi sana. Jangan. Kita langsung turun tangan mengajarkan dia. Jika memang sudah tahu dia tidak bisa membaca, kita menjadi guru untuk dia bisa membaca. Jadi tugas kita yang berikutnya adalah mempelajari kembali materi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang diajarkan Bu Linsi, apa yang diajarkan Bu Maya, dan semua pengajar. Kita pelajari kembali. Kita renungkan firman Tuhan. Makanya di saat kita merenungkan harus ada yang namanya saat teduh. Saat teduh adalah saat kita berdua hanya dengan Tuhan saja. Kalau kita bersama-sama korporat begini, ini bukanlah saat teduh karena kita mendengar orang lain bicara. Saat teduh adalah di saat kita duduk diam dengan Tuhan setelah kita bangun tidur atau kita mau tidur atau kita saat sendiri duduk diam. Ini apa yang saya lakukan ya duduk diam memuji menyembah Tuhan dan saya ambil waktu untuk diam diam tanpa bicara supaya apa saya bisa mendengar suara Tuhan melalui hati pikiran melalui firman yang dibaca itu Tuhan bicara kepada kita karena kalau kita berdoa terus kan kita yang ngomong kalau kita sedang ngobrol dengan teman kita pasti kita ingin didengarkan didengerin kan kalau orang semua ikut ngomong kita enggak tahu mana yang kita mau dengerin tapi di saat ada orang yang bercerita pasti kita diam mendengar nah di dalam doa korporat atau di dalam doa-doa pribadi kita banyakan kita yang ngomong kita datang Tuhan terima kasih Tuhan tahu gak hari ini aku tuh kesel-sesel-sesel banget Tuhan sama ABCD EFG Tuhan tahu gak hari ini Tuhan aku tuh bla-bla-bla Tuhan engkau tahu lah Tuhan aku tuh belum bayar listrik belum bayar air belum bayar rumah belum bayar cicilan motor belum bayar ini belum bayar itu Tuhan terima kasih Tuhan engkau berikan berkat yang melimpa-limpa agar aku Tuhan semua yang aku mau bayar tercukupkan haleluya amen terus kita pergi pertanyaannya kapan kita punya waktu dengerin Tuhan ngomong apa sama kita berdoa adalah bicara dua arah teman-teman jadi kalau kita berdoa sisikanlah waktu kalau saya ngambil waktu diam itu 10 15 sampai 30 menit saya diam aja enggak ngomong apa-apa saat itu saya bisa mendengar Tuhan bicara apa dengan saya nah teman-teman juga sama di saat kita bisa mendengar suara Tuhan maka kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan seperti kita pelajar kenapa butuh ada ujian kenapa ujian itu kita mesti sendiri-sendiri kenapa ujian itu kita tidak berame-rame saling menyontek satu dengan yang lain kenapa harus sendiri karena untuk melihat kemampuan kita daya tangkap kita akan pelajaran-pelajaran itu sudah sejauh mana ya enggak ada di sini kalau ujian berdempet-dempet ria berkelompok terus saling nyontek satu dengan yang lain saat ujian ada enggak ya pasti enggak ada ujian itu saat kita duduk sendiri nah kemurnian dan kedewasaan kita sebagai murid kristus terlihat di saat ujian itu datang dalam hidup kita di saat masalah-masalah datang disitu hanya kita dan Tuhan yang bisa menyelesaikan disitulah kelihatan tingkat kedewasan rohani kita sudah seperti apa saat kita di apa dilewat kita mengalami masalah ujian kita mengalami tantangan kita mengalami persoalan yang orang lain enggak bisa bantu kita hanya diri kita dan Tuhan contohnya apa karakter karisma bisa membawa kita ke puncak daripada karil daripada pelayanan karisma bisa membawa kita naik pada posisi yang tinggi tapi yang bisa membuat kita pada posisi itu adalah karakter kalau karakter kita tidak diubahkan oleh firman Tuhan percayalah posisi di atas pelan-pelan kita akan jatuh tapi kalau kita tetap memiliki karakter Kristus kita mengubah kita memiliki buah roh kita berusaha untuk mengubah paradigma kita kita mempelajari firman Tuhan kita merenungkannya kita melakukannya kita yang dulunya pemarah menjadi sabar yang dulunya enggak sabaran menjadi lebih sabar lagi yang dulunya keluar perkataan maki-makian dan negatif diubah menjadi positif kita yang dulunya inginnya dipukul inginnya memukul membalas dendam kita berubah untuk memberkati disitulah karakter-karakter Kristus tumbuh di dalam diri kita jadi teman-teman marilah kita semua merdeka di dalam Tuhan dengan menjadi apa sama seperti Kristus haleluya saya sudah selesai sharing saya kembalikan kepada Pak Agus silakan Pak Agus mungkin sebelum kita Q&A bisa ditutup dulu dengan doa pohon siapa yang berdoa Pak Agus kalau ada yang suka relawan ada kalau enggak ada mungkin berdoa berdoa aku yang berdoa oke mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus ala Bapak terima kasih Bapakku yang baik di surga terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang hidup yang merdeka kami semua sudah dimerdekakan dilepaskan dari penjara penjara dan hukuman hukuman dosa seharusnya kami Tuhan yang disalib kami yang dicambuk kami yang mati Tuhan karena dosa dan pelanggaran kami tapi Engkau mengambil semuanya Engkau mengambil alih itu Tuhan Engkau memilih salib untuk menggantikan kami kami semua Tuhan adalah anak-anakmu murid-muridmu kami mau hidup di dalam kemerdekaan dalam pikiran perkataan dan perbuatan kami kami mau hidup sesuai dengan kendak Tuhan ajari kami Engkau berkati firman hari ini Tuhan Yesus Engkau berkati apapun yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami hari ini dalam Tuhan firman Tuhan yang sudah Yohanes Tuhan Yohanes 8 ini biarlah firman Tuhan ini bertumbuh berbuah Tuhan dan buahnya dapat dirasakan dan semua teman-teman yang ada di tempat ini bertumbuh Tuhan bertumbuh dengan pengenalan yang benar pengetahuan yang benar akan firman Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih kami akan tutup Tuhan firman Tuhan ini Tuhan berkati teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan lindungi Tuhan menyinari wajahmu Tuhan kepada mereka dan memberikan damai sejahtera Tuhan Tuhan menguatkan mereka memberikan mereka jalan keluar Tuhan menolong mereka jadikan apapun yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung Tuhan memberikan damai sejahtera kepada setiap mereka bukan hanya mendengar dan melupakan firman Tuhan tapi mereka semua menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup Tuhan firmanmu ini haleluya amin amin terima kasih Ibu Rita amin terima kasih Ibu Rita